Hai, selamat datang kembali di Madame Inggris Youtube Channel Hari ini, kita akan menulis teks anuncement Kalian sudah pernah belum mencoba menulis teks anuncement? Mungkin sebelumnya kalian sudah nonton video-video mis sebelumnya mengenai teks anuncement Kita sudah bahas social function, structured text, dan linguistic features di dalam anuncement teks Kita juga sudah membahas banyak sekali contoh dari anuncement teks Mungkin kalian sudah nonton video sebelumnya, kalau belum nonton silahkan nonton terlebih dahulu ya Well, sekarang kita akan latihan how to write anuncement teks Tapi sebelum kita menulis anuncement teks, ada hal yang perlu kalian perhatikan Kalian harus tahu dulu what is the social function of the text Fungsi dari kamu menulis teks tersebut itu untuk apa? Jadi, anuncement apa sih yang akan kamu berikan? Itu dulu Misalnya, kamu akan memberikan anuncement terkait kegiatan, osis mungkin Atau sekolah kamu mau mengadakan perlombaan annual, tahunan Tahunan ya, jadi mungkin akan ada perlombaan tahunan di sekolah kamu Dan kamu ingin memberikan anuncement tersebut di social media atau mungkin di mading sekolah Nah, jadi set the goals dulu Tentukan dulu tujuannya apa After that, kita ingat-ingat lagi apa sih anuncement teks itu isinya Anuncement teks yang baik itu harus terdiri dari 5W1H sih menurut Miss Mel Kenapa Miss? Karena 5W1H itu dapat mewakili semua pertanyaan orang-orang yang membaca anuncement teks kamu Karena ketika mereka membaca, mereka akan melihat What is it? Anuncement apa sih ini? Lalu, where? Di mana sih? Ini maksudnya di mana sih? Untuk kegiatan di mana sih? Acaranya di mana sih? Gitu When? Kapan sih kegiatannya? Oh, kapan sih saya boleh daftar? Gitu When? Who? Siapa aja sih ini yang boleh join? Ini pengumuman untuk siapa sih? Gitu ya Terus udah who? When? Where? What? Why? Kenapa sih saya harus join? Oh, ternyata hadiahnya miliaran rupiah Wow, amazing Atau jutaan rupiah nih hadiahnya Jadi saya nggak boleh nih ketinggalan lomba ini Misalnya begitu Lalu, how? Bagaimana sih saya kalau mau mendaftar? Harus ada kontak personnya Oh, saya hubungi nih kontak personnya disini Atau saya mau hubungi lewat line Atau lewat Instagram Atau lewat link yang sudah diberikan kami Begitu Jadi, harus ada 5W, 1H What? Who? Where? When? Why? And how? Nah, jadi 6 hal ini kita bisa temukan dalam announcement text kita Nah, sebelum kalian menulis Miss akan mencontohkan terlebih dahulu ya Berikut adalah contoh dari Miss Mel Miss yang sudah tuliskan announcement text-nya berikut ini Paul, students So, this is the example of announcement text Jadi, Miss menulis announcement text ini Contoh ya So, for example like this You may read this Attention please All students of ABC Senior High School are invited to join some competition That will be held on 17 August 2020 To celebrate Indonesian Independence Day There will be soccer, swimming, tug of war, and designing clothes competition Registration will be held on 14th to 15th August at Student Center Room Don't miss it everyone Registration is free, but there are a lot of amazing prizes For more information, please contact Freya from grade 11 amazing Thank you Ya, jadi dari announcement text ini, coba kita lihat Yang pertama adalah What is it? Text ini membicarakan tentang apa sih? What is the announcement about? About the competition in the celebration in the Indonesian Independence Day Ya, jadi itu adalah perayaan 17 Agustusan dan akan ada lomba-lomba To who? Untuk siapa? All students of ABC Senior High School Where is it? Ya, pastinya di ABC Senior High School Udah dapet what, who, sama where When is it? Akan ada kegiatan ini pada tanggal 17 Agustus 2021 Atau When is the registration will be held? Tanggal 14 dan 15 Selanjutnya Where, sudah, when, udah Why? Kenapa kita harus join this competition? Don't miss it everyone Kenapa don't miss it? Karena free, tapi dapat banyak hadiah loh Gitu ya, amazing prizes Selanjutnya How can I register myself? Kalau misalnya saya butuh information Atau saya mau mendaftar Saya menghubungi siapa dulu ya? Saya ke Freya dulu aja Ke grade 11 amazing Atau ke student center Gitu Sudah paham? Jadi dalam announcement text Miss Mel yang singkat ini Terdapat 5W1H loh Ya Well students, setelah kalian melihat contoh dari Miss Mel Kalian bisa nggak nih dapetkan 5W1H? Ayo What is it? What is the announcement about? Ya Jadi The announcement text is about The competition in the Independence Day Udah kejawab ya What-nya Where is it? Where? It is in ABC Senior High School When is it? On 17 August And if you want to register Tadi sudah disebutkan tanggalnya itu tanggal 14-15 Oke Kita sudah tahu What is it? Where? When? Terus Kita lihat lagi Who? Untuk siapa sih? To who? Untuk all students Oke Lanjut Why we should join the competition? Because we can get a lot of prizes Kita akan mendapatkan banyak hadiah Padahal lombanya free Gitu ya Selanjutnya How to register? You need to contact Freya Or you meet Freya at 11 amazing Mudah kan? Jadi tadi itu adalah contoh announcement text yang lengkap Ada 5W1H Well students Now is your turn Sekarang kalian yang buat ya Imagine that your school will celebrate its birthday And then there will be some events or some competition maybe To celebrate the birthday So you write the announcement to people about this event Okay you get the point? Well students so remember your announcement should contain 5W1H yang sudah kita bahas dari tadi Then you need to write the announcement handwriting ya Jadi by handwriting jadi ditulis tangan Tidak diketik ya So after you write in your exercise book So after you write in your exercise book before you submit the task to your teacher Read the announcement first and then record yourself reading the announcement text After that finally you submit the recording of yourself reading the announcement text The video ya Video kamu lagi bacain announcement text kamu Dan juga karya announcement text kamu Sudah paham? So jangan lupa ya Do your task Make an announcement text about school event And then read the announcement and make the video Kamu buat video kamu sudah membacak announcement text kamu Lalu submit the video dan juga announcement text yang sudah kamu kerjakan Well that's all the last time for today Thank you for watching Don't forget to like, comment, and subscribe this channel Share juga ya ke teman-teman kalian Semoga bermanfaat See you on next video Have a great day See you on next video 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 See you on next video